Nah, jadi yang dibahas di dalam persahabat hukum adalah hakikat hukum pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah tujuan dari hukum itu apa? Nah, kemudian yang ketiga, mengapa orang mentah dihukum? Kemudian yang keempat, mengapa negara dapat hukum? Kemudian yang kelima, hubungan hukum dengan kekuasaan. Sudah-sudah, di dalam persoalan hukum dan kekuasaan, ini sering ketika Pak Tiana membeli kuliah di S2, di Prasasa Tiana, temen-temen Mas Yusufang, tanya-tanya begini. Pak, hukum dengan kekuasaan, itu dominan mana? Karena hukum itu kan yang membuat kekuasaan. Sedang kekuasaan itu diatur oleh hukum. Dominan mana, Pak? Nah, kemudian saya jawab, menurut teori, ada cerita, ya, kalau di dalam bahasa asing itu, Ibi Iyus, Ibi Society. Nah, jadi, hukum itu, ya, ada di dalam masyarakat, dan masyarakat itu paling tidak ada dua manusia. Nah, itu ada cerita di sebuah pulau, ketika ada satu orang berdampal, maka di situ tidak ada hukum. Tetapi ketika pulau itu mendatang orang lain, maka ketika pepulunya sudah dua orang, dua orang itu bersepakat. Membuat kesepakatan-kesepakatan, membuat aturan-aturan, itu juga yang disebut dengan hukum. Artinya apa? Bahwa hukum itu lebih dimadar dibanding dengan kekuasaan. Bila-bila seperti itu, kan, ya. Apa cara berpikirnya, ya. Oke, sekarang, letak pulau sahabat hukum dalam rana ilmu hukum. Ini agak berat, ini ya. Ini akan saya jelaskan pelan-pelan. Letak pulau sahabat hukum dalam rana ilmu hukum, ini ya. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum itu terkait dengan tingkat laku atau berlaku manusia. Ya, karena hukum itu untuk mengatur berlaku manusia akan tidak terjadi kekacauan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pulau sahabat hukum adalah kapan dari tulis tempat manusia. Yang sebut dengan etika. Atau pulau sahabat hukum laku. Jadi, tepat dikatakan bahwa pulau manusia itu berperibukan sebagai jenus. Etika sebagai spesies. Pulau sahabat hukum sebagai subspesies. Oke, kita lanjut, ya. Dalam rana ilmu hukum, seorang pakar namanya May Wilson dalam pengembangan hukum, ilmu hukum, diuruh hukum, dan pulau sahabat hukum. Beliau menyatakan bahwa pulau sahabat hukum itu merupakan tataran abstraksi teoretika. Jadi, memang pulau sahabat hukum itu adanya di dalam benaknya. Tatarannya ada di abstraksi teoretika. Yang peringkat keabstrakannya itu berada pada tataran yang paling tinggi. Itu adalah pulau sahabat hukum. Di pertemuan yang ke... Dari abstraksi askejara yang ke-3. Atau ke-4. Itu saya jelaskan tentang teori abstraksi. Ketika kita membahas tentang hakikat dari kursi. Nah, ini saya jelaskan. Jadi, abstraksi itu teori yang dipermukakan oleh Astrid Gales yang menghilangkan aksiden. Ya, sehingga aksiden itu yang ada sembilan itu. Yang ada untuk kemudian kewarna, ketinggi. Aksiden itu hal-hal yang tidak penting. Sehingga dengan model teori abstraksi ini, seseorang yang berpikir bingung servis akan menemukan hakikat. Karena aksiden-aksidennya semuanya ditinggalkan. Sehingga tinggal inti sarinya. Nah, perempuan hukum itu juga seperti ini. Jadi, dia mencari hakikatnya. Kemudian, perempuan hukum itu meresapi. Meresapi sama bentuk pengusahaan hukum teolitika dan pengusahaan hukum praktika. Jadi, selain teori, juga praktisnya. Kalau kita nanti menulis skripsi, biasanya kita dipilih. Ya, memilih metodenya pakai abstraksi atau pakai, maksud saya, pakai modern normatif atau pakai empiris. Nah, sama. Teoretical itu sama dengan normatif. Praktikal itu sama dengan empiris. Nah, itu ya. Nah, yang teoretical ini kegiatan menguasai hukum secara intelektual. Ya, dengan metode sistematikal rasional putih logik. Jadi, saudara-saudara, di dalam berusaha ilmu, kalau guru saya pernah mengandalkan berusaha ilmu, ya, tapi kemudian diganti menjadi kalau saudara-saudara mengikuti matahari ya, di sekabat Pancasila, atau di Pancasila, saya jelaskan itu yang disebut dengan rasional itu seperti apa, yang disebut logis itu seperti apa, ya. Jadi, logis itu masuk apa, ya. Bisa sesuai alam, bisa sesuai, juga bisa tidak sesuai. Itu namanya logis. Misalnya, ya, Nabi Brahmi dibakar. Tapi, dia tidak sesuai alam. Kenapa? Karena ketika dibakar, Nabi Brahmi tidak terbakar. Padahal, kalau sesuai dengan alam, siapapun yang dibakar, pasti terbakar. Nah, tetapi, Nabi Brahmi tidak terbakar dan bisa dijelaskan dengan logis. Karena apa? Karena yang membuat api itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa ini adalah bisa menjadikan api itu dingin. Nah, dari penjelasan ini, maka logislah kalau Nabi Brahmi tidak terbakar. tetapi itu tidak rasional. Karena yang namanya rasional itu harus sesuai dengan hukum alam. Yang harus empiris. Semua yang dibakar harus terbakar. Itu rasional. Tapi yang rasional itu bisa logis, bisa tidak logis. Yang rasional itu mesti empiris. Tapi yang logis itu tidak lebih empiris. Nah, itu adalah pelajaran bisa lebih mudah. Sedangkan refleksi, refleksi praktikal, adalah kegiatan manusia yang bergunaan dengan berlakunya hukum dalam realitas jatuh generi. Nah, ini juga agak berpikir keras sedikit, karena itu satu pun memang wilayahnya adalah wilayah konsep. Oke, nah, kisah warga hukum itu mereskati teori hukum dan ilmu-ilmu hukum. Jadi, kisah warga hukum itu lebih tinggi dibandingkan dengan teori hukum dan ilmu-ilmu hukum. Karena ilmu-ilmu hukum itu sifatnya penjelasan-penjelasan secara hadiris, teori ini keabstraksi, Biasa warga hukum ini lebih tinggi lagi. Karena dia filosofis dan tadi adalah abstraksi kehadirannya. Karena itu, Biasa hukum diklasifikasikan juga sebenarnya ke dalam ilmu-ilmu hukum. Nah, pokok-kokok ajan Biasa Tukum itu menikuti lantasan daya dikat hukum, lantasan penilaian keadilan, dan sebutinan norman kegiatan sejarah. Jadi, Biasa Tukum itu menilai tentang persoalan keadilan. juga nanti akan menjawab misalnya tentang apa yang disebut dengan adil. Ada beberapa pertanyaan tadi, yang lima tadi yang saya sebutkan di atas. akan dikauh yang besar. Oke, supaya cepat, saya akan jelaskan secara sekilas tentang perkembangan kursa hukum. Supaya sudah nanti memahami. Ini mulai dari zaman Sudari. Kursa Tukum pada zaman Ngunani. Ini saya bagi di zaman Ngunani Nguno. Ini abad ke-6 sepuluh Masai. Sampai dengan abad ke-5 Masai. Nah, pada masa itu wakyat Yunani sudah hidup di dalam kampung-kampung yang mempunyai sistem pemerintahannya. Jadi, populis itu sama ada kampung sekarang. Di Yunani itu terkena sebagai negara yang demokratis. Tetapi jangan dibayangkan negara di Yunani itu sama dengan negara Indonesia yang jumlahnya 250 juta lebih penduduk. Yunani itu negaranya sama dengan kampung yang sebutkan polis berjalan itu. Pemerintahnya masih-masih kampung itu sebut. Penguasa kampung penguasa polis itu 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 adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih secara demokratis dan disitu muncul pemikir-pemikir yang dikatakan beraliran sofis. Nah, aliran kebiswa. Nah, kemudian orang lain yang beraliran sofis itu disebut dengan sofisme. Nah, sofisme itu pemikir-pemikir tetapi dia masih percaya pada kekuatan supranatural jen, kekuatan goe, gitu ya, kekuatan dewi, gitu ya. Kemudian pemikiran-pemikiran para sofisme yang masih percaya pada supranatural ini tergeser pada masyarakat masyarakat risau balinani ketika muncul tokoh namanya tokohnya itu adalah suprates, platur, dan astuteles. Nah, tokoh-tokoh suprates, platur, dan astuteles itu lah yang menghilangkan ketergantungan para intelektual dari kepercayaan-kepercayaan mistis. Sehingga pemikiran yang mengandung kitos dalam menyebabkan persoalan-persoalan kehidupan itu mulai ditinggalkan dan mulai mengandalkan rasio. Nah, sehingga orang-orang dunan-dunan itu berubah dalam pemikirnya makin lama menjadi makin rasio. Seperti saya jelaskan, rasio itu adalah darah berpikir yang sesuai dengan alam dan enduris. Dan ini dimulai dari suprates, platur, dan astuteles. platur itu murid kesayangan dari suprates. Sehingga kita membangkitkan semangat sehingga kaum muda di seluruh negara yang nani itu selalu protes di atas kekuasaan. Sehingga suprates ini ditangkap kemudian menjuku mati minum platur. Tetapi dia punya murid yang namanya platur. Nah, platur ini dalam mengajakkan berbeda dengan murid dan suprates. Platur ini sudah membuat akademi universitas. Dan akademi universitas itu sama dengan yang kita alami saat ini. Jadi sekolahannya ya kayak ini ya jalaui suganya ya pakai toga ketemuan dari Pak Platur ini. Kemudian istilah akademi itu yang menutupkan juga Pak Platurnya istilah itu juga Pak Platurnya jadi Platurnya membuat sekolahan yang sebut dengan akademi. Nah, sampai sekarang akademi dari Pak Platurnya ditiru misalnya akademi kebidanan akademi minister akademi kepolisian yang sama dengan sekarang. Salah satu murid dari Pak Platurnya namanya adalah suprates yang dia membuat teori akupasi dan teori keaduran yang sebut yang komunitatif itu Pak Platur bahas setelah setelah oke kemudian bersama pada yang perkenangan supaya kepercayaan setelah terang zaman ini dimulai sejak kekuasaan kromawi jatuh ya ini pada abad kelima masai jadi lima masai itu lima ratus tahun tahun lima ratus itu abad lima masai sekarang tahun 2020 berarti abad lima ini abad lima ya pada masa ini agama kristen diberupa berkuasa berkuasa dan dia mewarnai semua pemikiran di Eropa kekembangan agama ini berkembang besar tetapi dia tidak sama dengan pengertian hukum pada zaman dunani bumo kalau zaman dunani bumo rasulah kata-kata kata-kata kekuasaan agama di abad lima ini kristen dan juga sangat menguasai sehingga semua kubu-kubu itu tidak berdasar rasul tapi berdasar pada agama yang terapakan berhendak ilah ini kebetulan namanya nah pada zaman ini muncul tokoh-tokoh misalnya abdus domas abdus dan apa-apanya pada saat perkembangan di abad teman ini maka hukum itu adalah berasal dari rasio Tuhan yang sebut dengan les air katerina ya les air katerina ya melalui atema ini meleleh Tuhan membuat apa namanya aturan-aturan ya diderivasi oleh para pemikir itu menjadi sebuah hukum jadi hukum pada saat apas tengah ini berasal dari Tuhan ya yang dia menjemang ke dalam manusia dan manusia membuat hukum dan kemudian muncul terakhir ini berpikirnya les katerina seperti itu ya kemudian juga muncul apa namanya les naturalis ya hukum les naturalis ya bahwa itu adalah hukum alam ya nah pada zaman tertentu ini hubungan antara penguasa dengan gereja itu sangat luar biasa sehingga kemudian pada zaman ini muncul alat sekolastik yaitu yang berpihak pada gereja dan ada aliran pertumbuhan yang bertentangan dengan gereja kalau pada waktu itu gereja dimulai sama sehingga para intelektor itu mulai memisahkan pemisahan diri ini yang disebut dengan proses sekulerisasi jadi sekulerisasi itu proses pemisahan diri seorang pemikir dari kekuasaan gereja gereja silakan untuk mengurusi akamah sementara para pemikir mengurusi tentang pemikiran dunia ini berbeda inilah kemudian yang disebut dengan pemikiran sekuler pemikiran sekuler itu pemikiran yang tidak mau dicampuri oleh kekuasaan selamat nah tokoh-tokohnya misalnya with life johan gus nah itu nah karjir indonesia gimana pak karjir indonesia kekuasaan itu belum pernah dikuasa oleh indonesia maupun dikuasa oleh masjid sehingga karjir indonesia ini relatif pemikirannya adalah tidak berfaham sekuler ya karena kita lihat model apa-apa namanya pemikirannya kalau kita misalnya lihat sultan abu matala misalnya kemudian masjap air kemudian samar jayabaya itu dominasi kelopok-kelopok agama tidak tidak menggubinasi kekuasaan ya di sekarang itu di era modern ini di era apa-apa namanya kekuasaan era presiden cokowi ini juga tidak dapat jadinya sekularisasi itu ya karena memang apa-namanya kekuasaan agama belum pernah kekuasaan di republik ini ya sehingga sekularisasi itu tidak jadi di sana oke oke kemudian kita akan lihat zaman modern di jaman modern ini mulai ada penegasan terhadap problem antara hukum alam dengan hukum positif meskipun jawabannya belum bungkas pada zaman ini mulai muncul aliran hukum ya yang membuka kegergandungan manusia kepada rasio yang saya terangkan tadi sebagaimana yang dilanggup oleh para musuh zaman ketengahan pada zaman model ini posisi manusia mulai mandiri rasio manusia dapat menunjukkan baik dunia bagi dunia sendiri dalam posisi ini kemudian muncul aliran yang sebut humanisasi humanisasi itu aliran yang mengatakan bahwa manusia itu bisa menjadi manusia tanpa tangan dari dua itu namanya humanisasi kemudian juga ada eksistensialisme saya menjadi saya seperti ini karena saya sendiri itu berarti secara eksistensialisme nah para musuh kelompok zaman ini awalnya jenuh dengan pembicaraan hukum yang abadi yang berasal dari dua yang baik dan menganggap bahwa hukum positif itu tidak perlu lagi bergantung pada rasio tutan saudara-saudara tahu bahwa hukum positif yang dimasuk di situ itu adalah hukum yang dibuat oleh penguasa yang berwenang yang dibuat untuk mengandu rakyatnya seperti di Repubi Indonesia ini kita memakai hukum positif karena semua undang-undang yang dibuat peraturan itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk mengatur manusia yang akan saksinya mengatur rakyat yang melanggar akan terkena saksi dan sifatnya menanggap bisa karena itu diseguh dengan hukum positif oke nah rasio manusia dalam ekam modern ini menjadi sangat dominan kalau kita membuat peraturan itu berdasarkan konsentus kemudian ada juga perjanjian kalau dua orang bertemu kemudian mengandang perjanjian itu namanya sudah hukum misalnya misalnya berapa Pak 5.000 ya itu dengan hukum dengan perjanjian nah gagasan rasional pada zaman ini membuat pengaruh skak termasuk hubungan negara dengan waktan kemudian keudian ditinggalkan pada saat ini untuk revolusi krasis yang menghasilkan di KMT itu di KMT di KMT ya itu ya di persamaan kebebasan itu revolusi krasis yang terkena untuk yang modern oke kemudian masa sekarang nah yang dimasuk dengan di abad sekarang ini yang dimasuk dalam sekarang ini adalah abad ke-19 jadi tahun 1900 kalau zaman modern itu dikenal dengan rasionalisme yang menghilangkan dominasi dari kelompok agama yang alihannya rasionalisme pada zaman sekarang ini rasionalisme dilengkapi dengan empirisme jadi semua yang yang dianggap benar itu harus masuk akadar sesuai dengan hukum alam dan semuanya harus serba tertukur ini masih ada satu lagi namanya positif semua semuanya serba terukur masuk akal kemudian sesuai dengan hukum alam nah empirisme ini berkembang pada abad 19 900 itu ya harus nanti menurut institusi milih ya etilis apa formatif kalau yang menurut itu alamnya kayak apa sebenarnya misalnya berterapan dengan pasal 18 19 tahun 20 di berkata dunia misalnya atau kemarin dari menurut institusi ruang henti kenaraan yang di alun-alun itu segera mengamati perkembangan empirisme pada abad 19 sangat besar kemudian ditemukan ilmu ilmiah yang kemarin juga saya ceritakan misalnya René Descartes atau Descartes itu tokohnya ilmu yang ilmiah nah selain perkembangan empiris faktor sejarah ini adalah perhatian yang khusus terutama di 18 kemarin hukum oke nah pada saat kemodel ini tahun secara itu muncul tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh ya antara lain disini ada Hegel ada Parmar ya kemudian ceruman muncul makhlab sejarah yang di blokori misalnya Ponsafikni nah Hegel itu seorang rasionalis ya Ponsafikni juga pada abad ke-20 pemikiran pemikiran ini ya menemukan bentuknya lagi abad ke-20 ya sekarang ini 2021 2022 nah pemikiran pemikiran karma itu berubah jadi Neo-Marxisme kemudian Hegel menjadi Neo-Hekulanisme dan adegan ini kemudian menimbulkan beberapa adegan-adegan kisah yang saat ini sangat berjaya dan berkembang sampai hari ini nah adegan-adegan yang berpahal pada abidisme ini itu kemudian dinamakan dengan Neo-Positivisme nah ini di Amerika misalnya emel-Marxisme ini sangat berpengaruh sampai saat ini yang kemudian kita temukan pragmatisme nah berusaha pragmatisme ini menolak kebenaran pengetahuan kalau hanya rasio mata-mata nah kebenaran itu harus puji di dalam dunia realistis kemudian munculah istilah realistis dalam hukum ya ini padahal yang hampir saya set dulu kan kemudian 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 ini tinggal sedikit tinggal satu slide jadi saya akan jelaskan tentang realisme hukum bisa seperti ini realisme hukum itu tidak mengadalkan undang-undang sebagai super hukum utama super hukum yang paling utama adalah kenyataan-kenyataan sosial yang diambil oleh hakim dalam putusannya itu misalnya seperti ini karena di Indonesia itu ada kasus seorang tua miskin itu mencuri sandal cepit yang harganya seribu kemudian di bahagian pengadilan memberi usul barang siapa mengambil dia bukan haknya maka dia disalahkan dan dia mendapatkan sanksi penjara maksimal 5 tahun misalnya barangnya berkata seperti itu tetapi realitasnya barang ini kan mencuri sandarnya itu itu tidak memiliki memiliki bergant tidak memiliki niang untuk benar-benar mencuri tetapi karena dia yang mengambil sandal itu karena dianggap sudah dipuat misalnya juga selain misalnya seperti itu nah realis dua itu berpikirnya seperti itu jadi kenyataannya bahwa orang yang mengambil sandal itu juga mesti mencuri karena mungkin dia menganggap itu tidak berbuang sandalnya sehingga dituluh nah akhir di Indonesia karena berpegangan pada undang-undang dia tetap mempunis tetap memutus siapa ini ya ponis salah tetapi tetapi kalau negara yang pakai aliran perian semua ini maka akhir akan memutus bebas nah inilah yang disebut dengan aliran reh-reh-reh-reh yang menetang positifisme hukum jadi hukum yang dibuat oleh penguasa oleh lembaga perwenang dalam rata mengatur rakyatnya untuk mengatur rakyat dan mendapat saksi dengan setara paksa yaitu positifisme hukum nah ini dilawan oleh aliran perih-reh-reh-reh-reh ini yang menggunakan realisme dan hati seperti itu ya saudara-saudara oke sekarang yang terakhir saya akan bertanya kepada saudara-saudara ya pertanyaannya yang pertama apa penelitian persahabat hukum nah yang kedua jelaskan posisi ilmu persahabat hukum dalam konteks posisi sebagai ilmu dunia kemudian yang ketiga ceritakan posisi bisahabat hukum di masa prasoprates yang keempat ceritakan bisahabat hukum di masa abad pertengahan yang kelima ceritakan posisi bisahabat hukum di masa modern dan saat ini ini akan saya akhiri kuliah ini dan 5 pertanyaan ini sudah recot di di pekerjaan rumah ini akan saya stop sharingnya ini dan kita kembali ke layan pertama oke kemudian saya akan akhiri kuliah ini mudah-mudahan berbapak jangan lupa pekerjaan rumahnya dikerjakan waktunya hanya satu minggu ya itu ada di halaman di buku saya ini ada di halaman teman ke sembilan ya pengertian dan ruang ini untuk bisahabat hukum mungkin nanti sudah bisa membaca itu lagi ada di halaman di kalimat sampai 42 ya ini terima kasih atas berjalan di perusahaan semua sampai ketemu di jika ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh inbo 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 inbo